Mekanisme-nya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor satu maupun perkara nomor dua. Panggilannya sama jam atau pukul sembilan waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno. Digabung dalam satu sidang yang sama. Dalam satu majelis yang sama. Kalau rapat teknis tadi jam 2 itu sudah selesai, sudah selesai? Belum, itu rapat internal teknis saja buat kami, bukan RPH ya. Tapi mungkin untuk teknis putusan nanti, apakah dari nanti mungkin dia memberikan, membacakan putusan untuk 01 dulu atau 07? Oh iya, ada dua putusan. Bukan digabung jadi satu putusan itu? Bisa tetap berapa? Sejauh ini, seperti sebelumnya, yang di ruang sidang itu adalah para pihak. Dari para pihak berapa orang masih 0 ya? Para pihak seperti kemarin. Kemarin berapa ya? 14 ya. Seperti kemarin. Yang penting kita panggil semuanya, pemohon satu, pemohon dua, termohon pihak terkait, memberi keterangan bahwa seumpat inilah untuk dua perkara itu kan. Ada delapan surat yang kita kirimkan. Tapi itu berarti belum tentu diwajibkan ya Pak? Untuk misalkan, apakah dari Prabowo-Hibran, mereka kan prihak terkait, apakah mereka di Jawa, diwajibkan untuk hadir di putusan? Lebih hati terkait juga dipanggil. Kan pilih pihak juga. Kita panggil, nanti dalam waktu satu, dua hari ini kita konfirmasi siapa yang mau hadir, disesuaikan dengan kuota kursi di ruang sidang. Kan begitu, seperti sidang-sidang sebelumnya itu kan. Mas, berarti hari ini RPH terakhir ya Mas? Atau seperti apa? RPH, kan saya sudah bilang kemarin sampai hari minggu. Masih sampai hari minggu itu sekarang juga masih berlangsung. Besok juga masih diadakan. Minggu juga masih diadakan. Mas, RPH 24 itu, apakah sudah diklasifikasikan? Bagaimana jenis yang mendorong akim mengabungkan atau mendorong akim untuk menolak permohonan? Oh enggak belum. 14 itu kita serahkan sepenuhnya. Nanti untuk klasifikasi itu, untuk kebutuhan kita datang, mudah-mudahan semua amicus cura itu nanti kita jadikan dokumen publik semua. Jadi silahkan nanti yang mau mengklasifikasikan dari 44 yang sudah kita terima hari ini, itu seperti apa, seperti apa substansinya. kita tidak mengklasifikasikan itu diserahkan ke hakim semua yang 14. Belum bisa diadakan sekarang? Belum, sedang kita proses ini, sedang kita data semuanya. Karena perdatangan tersebut, mudah-mudahan dalam 1-2 hari kita bisa tampilkan di laman MKR. Berarti ini lagi dicermati para belakang hakim itu? 14 itu berarti maling pindah sudah diserahkan? Sudah, sudah dari awan. Sejak kita terima, kita feliserasikan, kita serahkan. Terkait pengandalan keputusan dari majar hakim, lewat musyongara atau lewat poting dari mereka? RPH itu, karena kita tidak bisa mengakses ya. RPH itu kan tertutup. Jadi saya nanti tahunya, sama seperti teman-teman, hasil RPH itu ketika nanti di ucapkan, kita juga beritahu apakah musyawara mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu lagi. Apa, putusan di bagian RPH itu kan? Terakhir, mengenai penegasan kembali, kan tidak mungkin beratlah katanya. Nah, mungkin bisa diulang lagi ini mas, soalnya kalau imbang gimana? Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan tidak mungkin deadlock. Diputusan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau suara terbanyak tidak bisa diambil. Keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. 8 Hakim Konstitusi ada 2 pendapat yang berbeda misalnya, kan? Ini contoh ya. 4-4, lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat 8 pasal 45 Undang-Undang Mb. dimana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, jadi contoh ya, kalau di sini, berarti ini yang menjadi keputusan. Ini akan menjadi desentu. Jadi tidak ada deadlock. Itu sudah sangat dipastikan, meskipun hasil imbang dilihat dari ketua berada di mana? Yes. Itu ekspresis berbis di pasal 45 ayat 8 Undang-Undang Mb. Masih itu ada arahan di mana? Ya, kita terima kasih. Oke, buat. selamat menikmati